Intro Salam Dikam Indonesia Nah kali ini kita akan belajar animasi motion capture Nah kali ini motion capture nya menggunakan sebuah perangkat yang bernama sebuah buat Nah bagaimana calahnya membuat animasi dengan motion capture Atau merekam gerata animasi dengan menggunakan motion capture Ini kita belajar bareng-bareng Nah sebelumnya saya akan perkenalkan teman-teman kita yang membantu saya nanti untuk men-setting Dan meng-capgetkan gerakan-gerakan dengan menggunakan motion capture Siapa aja mereka? Untuk kita lihat bareng-bareng Perkenalkan nama saya Hafiz Zunisna Herutakim Hobi saya adalah editing Dan alatan saya belajar animasi adalah Karena saya ingin menjadi animator dan saya sangat menyukai animasi terutama itu Anima Dan saya bercinta kita bisa membuat animasi semacam animasi Sekian berjaya terima kasih Halo guys Perkenalkan nama saya Abu Rahayu Hobi saya adalah editing dan suka menonton animasi atau animasi Alasan saya belajar animasi ini Karena saya sangat suka dengan animasi-animasi yang sudah saya tonton selama ini Dan saya ingin mencari sebuah pengalaman Supaya bisa membuat animasi sendiri Sekian perkenalkan dari saya Ya guys Perkenalkan nama saya Ruki Dewi Anderano Hobi saya bermain game dan bersepeda Alasan saya belajar animasi adalah Karena suka dengan animasi Sekian perkenalkan dari saya Halo Perkenalkan nama saya Fatih Kabima Ahlyamsah Saya biasa dipanggil Bima Hobi saya adalah pemain si pak bola Alasan saya ingin mengikuti pelaku pembelajaran ekstra animasi adalah Saya sangat menyukai animasi dan saya ingin membuatnya Sekian terima kasih Nah jadi teman-teman kita Yang nanti akan bantu saya Bagaimana cara membuat animasi music capture Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita pakai Yang pertama adalah X-Book X-Book unit sensor Dengan menggunakan unit sensor X-Book ini Kita akan merekam Gerakan-gerakan yang nanti kita akan menjadikan animasi di karakter kita Yang kedua adalah Kinect adapter Dalam menggunakan kinect adapter Kita akan bisa transmisikan Hasil rekaman dari kinect sensor kita Menuju ke komputer Maksudnya kita bisa merekamnya Jadi ibaratnya adalah sebuah jembatan Antara kinect dengan komputer yang akan kita pakai Nah bagaimana caranya Untuk membuat animasi motion capture Ya kita placerikan Nah pertama-tama siapkan dulu Kinect adapter terlebih dahulu Kemudian siapkan juga Kinect adapter yang terdiri dari 3 pot Pot pertama terhubung dengan kinect X-Bit One Pot kedua terhubung dengan PC via USB Pot ketiga terhubung dengan power atau sebagai colokan listrik Nah untuk instalasinya Sambungkan kinect sensor X-Bit One via port adapter Kemudian sambungkan kinect adapter X-Bit One via USB port Yang terakhir sambungkan kinect adapter dengan port charger power Sambungkan kinect adapter via USB port Dan sambungkan charger power pada colokan listrik yang tersedia Nah kemudian kita siapkan aplikasinya Aplikasi pembuatan animasi Dan penghubung sensor kinect X-Bit One dengan aplikasi Mocha Plugin Setelah aplikasinya terbuka Kemudian masukkan karakter ke dalam stick Setelah aplikasinya Saya menggunakan karakter atau avatar Dalam serial Arjuna dan Janaka Kemudian kita buka device mocap dan mocap looping Konect kan keduanya Akan muncul pola ketik gerakan Agar gerakan lebih stabil Lakukan kalibrasi Setelah selesai kalibrasi Menggunakan aplikasi icon Kemudian preview atau record Sehingga karakter akan mengikuti gerakan kita secara real time Karena kinect sensor X-Bit One merupakan sensor cahaya Maka perlu cahaya yang cukup terang Kinect sensor ini juga memiliki banyak kelemahan Di antaranya Tidak bisa menggerakkan jari tangan dan gerakan wajah atau facial Tidak bisa menggerakkan gerakan yang menyilang atau tertutupi anggota badan yang lain Hanya fokus dengan satu pengguna Jadi tidak bisa digunakan berinteraksi dengan yang lain Tidak bisa digunakan gerakan memutar tubuh atau gerakan yang terlalu cepat Jangan lupa like, subscribe, dan share Itu saja untuk kami Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax